Intro Ratusan personil Polres Deli Serdang amankan kegiatan penetapan pasangan calon Bupati Deli Serdang oleh Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang yang akan bertarung dalam Pilkada 2018. Penetapan pasangan tersebut dilakukan di KPU Prime, Palah Hotel, Kuala Namu. Hanya ada satu pasangan calon Bupati Deli Serdang yang akan bertarung dalam Pilkada 2018, yaitu pasangan Asyari Tambunan dan M. Ali Yusuf Siregan. Calon petahana tersebut diusung dan didukung oleh 11 partai politik yang menduduki seluruh kursi di DPRD Deli Serdang. Terlihat ratusan personil gabungan pengamanan dari Polres Deli Serdang yang dipimpin Kabak Ops Kompol Henry Ritson Sibarani tampak berjaga di sepanjang jalan Kuala Namu dan lingkungan hotel. Rapat pleno penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Deli Serdang, Timodahlia Daulai, dengan didampingi komisioner lainnya seperti Lisbon Situmorang, Bobi Indra Prayoga, Arifin Sihombing, dan Rajudin Batubara. Dalam rapat pleno tersebut menetapkan pasangan Haji Asyari Tambunan dan Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar menjadi pasangan calon yang memenuhi syarat. Sebelumnya diketahui ada dua Bapak Selon lain yang mendaftar yakni Mion Tariga dan Zainal Arifin serta Sofian Nasution dan Jamilah yang maju melalui jalur perseorangan. Namun pihak KPU sebelumnya telah menjelaskan kalau kedua Bapak Selon dari jalur perseorangan itu tidak memenuhi syarat pencalonan. Mengikuti proses seperti air pengalir saja bagaimana mulai dari proses pencalonan sampai mendapatkan hubungan pantai dan sekarang sudah sampai pengetapan pasangan calon. Bagi saya sama kondisinya beratnya. Apakah maju sebagai calon tunggal atau maju dengan pasangan-pasangan yang lainnya karena bagaimanapun yang harus diharapkan dukungan yang akan nanti menjadi pengesahan apakah kami atau menjadi wakil-wakil wakil pemerintah ini adalah suara mayoritas masyarakat. Jadi saya pikir sama kondisinya. Itu kita berharap sebagaimana harapan masyarakat Indonesia pada umumnya agar pilih keadaannya berlangsung dengan baik dan harapan kita bersama adalah kita upayakan agar jangan ada potensi untuk... Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Jadinya perpecahan di kalangan masyarakat kita.